Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta, I think this is dimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Bilkis anak Ayu Tingting sudah terlanjur dekat dengan Adit Jayusman Namun sayang Adit batal menjadi ayah sambung Bilkis setelah Ayu Tingting membatalkan pernikahan Belum diketahui pasti penyebab batalnya pernikahan tersebut Bilkis Humayroh Razak harus bersabar menantikan hadirnya so-so ayah baru Maklum saja sejak baru dilahirkan Bilkis sudah terpisah dari sang ayah Lantaran perceraian kedua orang tuanya Reaksi putri sematawayang Ayu Tingting dan Henry Baskoro Henderson itu pun ikut disorot Ternyata Bilkis cemburu melihat Ayu Tingting jika sedang berpacaran dengan seorang pria Sementara pada perayaan ulang tahun ke-6 Bilkis beberapa waktu lalu Adit Jayusman tampak ikut terlibat bersama putri sematawayangnya Namun sayang meski telah begitu dekat dengan Adit Jayusman Bilkis harus mengikhlaskan keinginannya untuk memiliki ayah baru kembali ditunda Lepas video yang diunggah di kanal Youtube Kiss UTV Bilkis menjurahkan isi hatinya perihal kriteria calon ayah tirinya kelak Yang baik yang suka baik sama ikis kayak om dan datu Pokoknya yang gendong terus ngajak main, ngajak belajar, ngajak tidur, pengen peluk Jelas Bilkis pada Ayu Tingting Selain itu ia juga turut berharap calon ayah tirinya kelak dapat memperlakukan ibunya dengan baik Biar romantis gitu kalau ama bunda Maksudnya kalau ada yang baik tuh biar bunda romantis tambah Bilkis Walau sempat gagal untuk kembali memiliki ayah baru Bilkis berucap bahwa dirinya masih menginginkan sang ibu untuk kembali menikah Jadi ikis jujur masih mau punya papa tanya Ayu Tingting Mau punya papa loh jawab Bilkis menjawab pertanyaan Ayu Tingting Meski demikian siapa sangka saat Ayu Tingting memiliki kekasih Bilkis Rumairah Razak mengaku dirinya merasa cemburu pada sang ibu Ia juga turut mengukap kelakuan sang ibu yang membuatnya memilih untuk menjauh ketika sedang pacaran Suka tapi ikis ngumpet mulu tuh ama ibu gara-gara bunda pacaran mulu kan makanya ikis ngumpet Ungkap Bilkis lagi Pernikahan Ayu Tingting dan Adi Jaisman masih jadi sorotan Tidak hanya dari sisi Ayu Tingting Sisi lain Adi Jaisman pun diungkap ketua FD tempat tinggalnya Selain itu video Ayu Tingting yang sedang melakukan klanifikasi disorot pakar ekspresi Belum diketahui apa penyebab pasti batalnya pernikahan yang akan digelar akhir Februari Namun faktanya Ayu Tingting mengaku menjadi orang yang memutuskan menghentikan pernikahannya tersebut Namun bukannya kabar bahagia Selamat tak menyangka malah mendapat kabar sebaliknya Kabar batalnya pernikahan warganya itu selamat mendapatkan dari media sosial Selamat adalah ketua RT di tempat Ayu Tingting tinggal Rupanya ia mengetahui batalnya pernikahan Ayu Tingting selaku warganya Ia mendengar dari media sosial Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Sekitar aktif kesayangan kalian Terima kasih telah menonton!